Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk menciptakan generasi muda perangi narkoba, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kapuas melakukan penandatanganan MOU dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah belum lama ini. Untuk membantu menekan peradaran narkoba, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kapuas melakukan penandatanganan MOU dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Penandatanganan dilakukan di Aula STIE Kapuas yang disaksikan langsung oleh para dosen dan para mahasiswa. Ketua STIE Kapuas Supriyadi dalam sambutannya menyampaikan, dengan penandatanganan MOU ini diharapkan bisa mencetak manusia-manusia intelektual kampus yang cerdas dan cemerlang dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hasil penandatanganan ini, kita berharap mencetak manusia-manusia intelektual kampus yang cerdas, cemerlang dan bebas dari narkoba, sehingga apa yang dicita-citakan dia sendiri, orang tua dan masyarakat akan tercapai. Sementara itu, Kepala BNNP Kalimantan Tengah Sumirat Duyanto mengharapkan agar kegiatan ini bisa menjadi contoh untuk kampus di daerah setempat, agar gencar menyuarakan bahaya dan larangan penyalahgunaan narkoba. Yang pasti, kami bersama-sama ketua STA Kuala Kapuas pada sore hari ini melaksanakan kegiatan MOU, penandatangan MOU, di mana MOU ini dalam rangka memujudkan kampus STA Kuala Kapuas bersinar, bersih dari penyalahgunaan dan penyelahgunaan narkotika. Di sini kita ketahui, STA sudah melakukan berbagai kegiatan, mulai dengan sosialisasi, kemudian memasukkan permasalahan bahaya narkotika ke dalam kurikulum dan juga langkah-langkah yang lain. Ini menjadi suatu hal yang perlu kami apresiasi, sehingga ke depannya kami akan terus bekerjasama dengan STA, termasuk mungkin nanti pada saat ada KKN dan lain sebagainya bisa memensosialisasikan kepada masyarakat di tempat KKN yang ada, untuk masyarakat pun yang ada di sekitar daripada STA ini jauh dari penyalahgunaan dan penyelahgunaan gelap narkotika. Dengan terlaksanakan kegiatan ini, diharapkan agar salah satu kampus di Kepuas ini bersih dari penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika. Diharapkan dengan penandatanganan MOU dan sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa bisa membuka wawasan untuk menjauhi dan mengetahui bahaya narkoba. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, INews, melaporkan.